Hai semuanya ketemu lagi dengan saya Eferencia ngasu welcome to my channel di video ini saya akan share tentang cara menghitung infus sebelum menyaksikan video ini mohon bantuannya untuk like subscribe comment and share selamat menyaksikan cara menghitung waktu pemberian dan detesan infus untuk mendapatkan ketepatan dalam pemberian cairan maka kita membutuhkan juga perhitungan yang cermat di bawah ini saya akan sampaikan rumusan dasar perhitungan infus yaitu jumlah infus kali faktor tetesan dibagi waktu pemberian kali menit hasilnya adalah tetesan per menit jumlah infus dalam rumus ini adalah 500 ml faktor tetesan faktor tetesan dapat dilihat pada kemasan set infus ada dua jenis yaitu 1 ml 20 tetes dan 1 ml 15 tetes jadi tergantung set infus apa yang kita gunakan faktor tetesan itu yang kita pakai kemudian menit dalam hal ini satu jam sama dengan 60 menit dengan contoh perhitungan satu diharapkan dengan contoh ini maka kalian bisa menghitung soal yang akan diberikan nanti contoh pertama menghitung jumlah tetesan infus jika faktor tetesannya 20 dan waktu pemberiannya 8 jam per golf maka kita masukkan dalam rumus jumlah infus kali faktor tetesan dibagi waktu pemberian kali menit sama dengan tetesan per menit yaitu 500 kali 20 dibagi 8 kali 60 sama sama dengan 30 ribu bagi 480 atau 20,8 tetes per menit dan kita bulatkan menjadi 21 tetes per menit pembulatan untuk lebih dari 5 ke angka yang lebih tinggi dan kurang dari 5 ke angka di bawahnya contoh kedua menghitung jumlah jam pemberian jika faktor tetesannya 1 ml sama dengan 15 dan pemberiannya 20 tetes per menit kita hitung rumusnya yaitu jumlah infus kali tetesan dibagi faktor pemberian kali menit kita masukkan ke rumus menjadi 500 kali 15 dibagi x kali 60 x adalah waktu pemberian atau jumlah jam pemberian sama dengan 20 tetes per menit 7500 sama dengan 20 kali 60 x atau 7500 sama dengan 1200 x sehingga x sama dengan enam seperempat jam sehingga dalam soal kedua ini satu botol infus dalam kurung 500 cc diberikan selama 6 jam 15 menit atau 6 seperempat jam kita mulai dengan latihan soal nomor satu seorang perempuan berusia 23 tahun dirawat dengan keluhan demam ada mual dan muntah-muntah sejak dua hari yang lalu pasien mendapat terapi infus ringer laktat atau RL 1500 ml per 24 jam drop factor set infus 1 ml sama dengan 20 tetes berapa tetesan infus yang harus diberikan pada pasien pilihan jawabnya A 15 B 16 C 20 D 21 E 25 latihan soal nomor 2 latihan soal nomor 2 seorang pulia 35 tahun dirawat dengan keluhan mual dan muntah sakit tenggorokan sehingga kesulitan menelan pasien mendapat terapi infus dektroce 5% 25 tetes per menit drop factor set infus 1 ml sama dengan 15 tetes berapa lama 1 colf infus atau 500 ml akan diberikan pada pasien jawabannya A 4 jam B 5 jam C 6 jam D 7 jam E 8 jam latihan soal nomor 3 seorang anak perempuan usia 3 tahun dengan keluhan demam sejak sehari yang lalu ada diare 10 kali BAB-nya air berampas pasien mendapat terapi dektroce 5% inch per 4 salin 500 ml per 10 jam pemberiannya 10 jam drop factor 1 ml sama dengan 15 tetes berapa tetesan infus yang harus diberikan pada pasien pilihan jawabannya A 11 B 12 C 13 D 14 E 15 mohon jawabannya ditulis di komen ya penjelasan dan jawaban yang benar akan disampaikan pada video berikutnya terima kasih sudah menyimak video ini dan sudah mengerjakan soalnya sampai ketemu di video berikutnya dah dah da Terima kasih.